Hai semua Jumpa lagi di channel youtube Natasya Kitchen Semoga hari ini Semua penonton Natasya Kitchen Diberikan kesehatan dan rejeki Yang berlimpah Di video kali ini Saya mau buat Swedish Chocolate Cake Yang rasanya super duper enak Super lembut Dan super nyoklat Kalau mau tau cara buatnya Tonton terus Ikutin terus videonya sampai selesai Pertama-tama Kita lelehkan dulu 170 gram margarin Setelah margarin meleleh Kemudian angkat lalu sisihkan Selanjutnya siapkan Satu buah wadah Lalu masukkan Tiga butir telur suhu ruang 230 gram gula pasir Setara dengan 16 sendok makan Setengah sendok teh panini Cair Seperempat sendok teh garam Kemudian mixer Menggunakan kecepatan Paling tinggi Sampai mengembang Dan berwarna putih Pucat Setelah mengembang dan berwarna putih Pucat seperti ini Kemudian kita tambahkan 90 gram tepung terigu protein sedang Setara dengan 9 sendok makan Lalu aduk-aduk Menggunakan spatula Aduk-aduk dengan teknik Aduk balik Sampai tercampur dengan rata Setelah tercampur rata Seperti ini Kemudian kita tambahkan 50 gram coklat bubuk Setara dengan 7 sendok makan Ini kita ayak Untuk memastikan Supaya tidak ada Bahan yang bergerindil Setelah itu Aduk-aduk Menggunakan spatula Aduk-aduk Dengan teknik Aduk balik Sampai tercampur Dengan rata Setelah tercampur rata Seperti ini Kemudian kita masukkan Margarin yang sudah Kita tim sebelumnya Kemudian aduk-aduk Sampai tercampur Dengan rata Setelah tercampur rata Sisikan sebentar Selanjutnya Siapkan loyang Lalu olesi loyang Dengan karlo Karlo terdiri dari 1 sendok makan Tepung terigu 1 sendok makan Margarin Dan 1 sendok makan Minyak goreng Setelah selesai Diolesi dengan karlo Kemudian Alasi loyang Dengan kertas roti Lalu kertas roti Diolesi lagi Dengan karlo tipis-tipis Ukuran loyang Yang saya pakai Ukuran 20x20x7 cm Ya teman-teman Selanjutnya Masukkan adonan Ke dalam loyang Setelah itu Ratakan adonan Selanjutnya Hentak-hentakan Beberapa kali Supaya udara Yang terperangkap Di dalam adonan Bisa keluar Kemudian Adonan ini Siap Kita panggang Dan sebelumnya Ovennya ini Sudah dipanasi Di suhu 175 derajat celcius Api atas bawah Selama 15 menit Dan ini ovennya Sudah dalam keadaan panas Kemudian Masukkan loyang Yang berisi adonan Ke dalam oven Lalu panggang Di suhu 175 derajat celcius Api atas bawah Selama 40 menit Sampai matang Dan sesuaikan Dengan oven Masing-masing Setelah 40 menit Dipanggang Ini cake-nya Sudah matang Untuk mengecek Kematangan Bisa dites tusuk Apabila tidak ada Adonan yang lengket Berarti sudah matang Kemudian Angkat dan keluarkan Bolu dari oven Dan langsung Keluarkan bolu Dari loyang Selanjutnya Biarkan dulu Sampai benar-benar Dingin ya Setelah cake-nya Sudah dingin Kemudian bagi Menjadi dua bagian Yang sama Setelah dibagi Menjadi dua bagian Yang sama Kemudian Masukkan Kedalam plastik Mika Ukuran 20x10 cm Selanjutnya Beri topping Sesuai selera Disini Saya beri topping Glace coklat Selanjutnya Hias cake Dengan kacang Yang sudah disangrai Sebelumnya Supaya tampilannya Lebih cantik Dan menarik Bisa kita Tambahkan Buah cherry Di atasnya Ya teman-teman Nah ini dia Swedish chocolate cake-nya Sudah jadi Selamat menikmati selamat menikmati super nyoklat ini wajib dicoba ya teman-teman ini recommended banget dan harus dicoba terima kasih karena sudah menonton jangan lupa share like, komen, dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kami berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati